Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuka paksa aplikasi WhatsApp yang dikunci menggunakan sidik jari. Dan untuk melakukannya ini ada dua cara ya. Kemudian untuk data dijamin aman tidak ada yang hilang. Oke, langsung saja silahkan simak videonya. Cara yang pertama adalah dengan menghapus sidik jari yang ada di HP ini. Tentu saja di sini kita harus mengetahui untuk kunci layarnya ya. Caranya, pertama kita buka menu setelan yang ada di HP. Kemudian scroll ke bawah. Lalu di sini pilih sandi dan keamanan. Kemudian kita pilih di sini yang sidik jari. Berikutnya kita masukkan untuk sandi layar atau pola. Kemudian di sini untuk sidik jari yang tersimpan yang ada di HP, kita hapus terlebih dahulu. Kita buka, lalu pilih hapus sidik jari. Oke, berikutnya sekarang untuk WhatsApp bisa dibuka tanpa menggunakan sidik jari. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan di sini untuk semua data aman ya, termasuk foto ataupun chat, ada semuanya. Kemudian cara yang keduanya adalah dengan menggunakan aplikasi File Manager. Ya, sebelumnya untuk WhatsAppnya saya kunci lagi ya. Oke, sudah terkunci menggunakan sidik jari. Kemudian sekarang kita buka aplikasi File Manager. Biasanya di tiap HP ada aplikasi File Manager ini ya. Kalau nggak ada, silakan kalian download pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, seperti ini aplikasi File Manager saya. Kemudian sekarang kita buka penyimpanan WhatsApp. Dia ada di penyimpanan internal. Kemudian Android. Berikutnya media. Kemudian com.whatsapp. Nah, di sini untuk folder WhatsApp kita pindahkan dulu ke tempat lain ya. Caranya tekan dan tahan. Lalu pilih pindahkan. Kemudian kembali ke penyimpanan internal. Buka penyimpanan internalnya. Nah, sekarang untuk folder Android saya taruh dulu di folder alarm. Oke, saya tempel untuk memindahkannya. Kemudian jika sudah, kita keluar. Kemudian pada aplikasi WhatsApp, kita tekan dan tahan. Setelah itu, pilih info aplikasi. Nah, berikutnya pilih hapus data. Nah, di sini kita akan menghapus untuk sidik jarinya dengan melakukan hapus data. Dan tentu saja untuk datanya aman ya. Seperti chat ataupun foto, video semuanya aman. Tetapi satu hal yang harus kalian ingat, untuk nomor WhatsAppnya harus yang aktif. Kalau nggak aktif, kalian tidak akan bisa login tentunya ya. Jadi pastikan nomor WhatsApp kalian masih aktif. Kita pilih hapus semua data. Oke. Sudah terhapus. Kemudian sekarang kita buka lagi untuk aplikasi file managernya. Nah, ini untuk folder WhatsApp yang tadi telah kita pindahkan ke alarm. Kita pindahkan lagi ke penyimpanan semula. Tekan dan tahan. Lalu pilih pindahkan. Kemudian kita buka lagi penyimpanan internalnya ke bagian depan. Kita buka. Lalu buka lagi folder Android. Buka lagi media. Kemudian pilih com.whatsapp. Nah, kita tempel lagi di sini untuk mengembalikan folder WhatsApp yang tadi. Oke. Kemudian sekarang kita login lagi di WhatsApp menggunakan nomor yang sama tentunya. Oke. Setelah berhasil login, kemudian pilih lanjut. Izinkan. Tunggu beberapa saat untuk mencari cadangan. Oke. Berikutnya kita pulihkan. Tunggu hingga 100%. Jika sudah, lalu pilih lanjut. Masukkan nama. Dan sekarang untuk WhatsApp bisa dibuka tanpa menggunakan pola. Di sini untuk frekuensi terserah ya. Saya pilih jangan pernah. Dan di sini untuk WhatsApp bisa dibuka lagi tanpa menggunakan sidik jari. Dan untuk semua data, aman tidak ada yang hilang. Oke. Contoh saya buka lagi. Iya. Bisa tanpa menggunakan sidik jari. Oke. Bagaimana? Sangat berubah bukan? Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.